Halo IntiPers, balik lagi sama aku Gina, sekarang aku lagi ada di UPI, masih ada di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang aku lagi bareng sama salah satu mahasiswa dari FPIPS ya Kak Sama Kak siapa? Regin, Kak Regin dari jurusan Ilmu Komunikasi Oke, Ilmu Komunikasi, nah kita bakalan coba tanya-tanya seputar jurusan Ilmu Komunikasi ke kakaknya Kita langsung aja tanya ya, nah Kak kalau untuk Ilmu Komunikasi itu secara garis besar kayak gimana sih Kak? Oke, kalau di UPI ini, Ilmu Komunikasinya, aku merampumnya sih dalam dua poin gitu kak Jadi yang pertama tuh tentang penyampaian informasi, yang kedua tentang persamaan makna Jadi gimana di Ilmu Komunikasi itu kita belajar untuk menyampaikan informasi yang nantinya dimengerti sama orang lain dan harus sama makna Kayak gitu ya, jadi secara garis besar seperti itu gitu ya untuk Ilmu Komunikasi Nah, kalau untuk mitos, ada gak sih kaya-kaya mitos ataupun secara tetap yang emang sering dilainkan ke jurusan Ilmu Komunikasi? Biasanya sih suka dibilang pintar ngomong Pintar ngomong, oke jadi orang tuh kayak Ilmu Komunikasi pintar ngomong gak? Iya, padahal sebenarnya basicnya itu dari nulis dulu kak Dari nulis dulu? Iya, nulis dulu dan juga perencanaan Ya, emang sih kalau misalkan buat nge-MC kadang juga kan ada acara-acara di FPIPS itu pakenya anak Ilmu Komunikasi sih Cuman basicnya sih dari nulis dulu Oke, nulis dulu, jadi gak selalu gitu ya kak yang Ilmu Komunikasi semuanya itu jago ngomong gitu ya Nah, ada gak sih kak konsentrasi di jurusan kakak? Ada Ada, ada apa aja tuh? Kalau di Ilmu Komunikasi itu ada tiga Ada tiga, oke yang pertama? Dan kita tuh baru bisa milih konsentrasi di semester enam Oh semester enam, oke Jadi yang pertama tuh ada humas atau PR Jadi itu tuh berhubungan dengan manajemen citra biasanya Gimana caranya kita membangun citra positif dari klien kita Baik itu perusahaan atau misalkan orang Terus juga biasanya di, kalau di politik tuh ngurusin kampanye Kayak gitu Ngurusin kampanye, oke Bisa juga, kak kalau yang kedua itu ada jurnalistik Jurnalistik Berhubungan dengan keliputan berita gitu Dari penulisan berita atau mungkin Reporter Reporter, bener Kalau baca berita juga atau yang mau jadi kayak Mbak Nana Bisa banget tuh ke jurnalistik Terus yang terakhir ini terbaru kak Terbaru Kemarin baru 2018 dibuka Konsentrasi jurnalistik, eh broadcast Broadcast, oke Nah, gimana? Kerjanya di media sih Di media, lebih pada media gitu ya Editing, producing, directing juga Oke, nah rencananya, kalau sekarang semester berapa? Baru semester 4 Semester 4, berarti masih ada 2 semester lagi untuk ambil konsentrasi Rencananya apa yang masuk konsentrasi? Aku bingung antara humas dan broadcast nih, kak Oke, kenapa nih? Karena emang passionnya di sana atau gimana? Iya, kebetulan apa ya Suka banget sama dunia PR gitu ya Apalagi berhubungan dengan perencanaan yang banyak gitu kalau PR Jadi kan ada istilahnya audit komunikasi, terus perencanaan Kampanye kayak gitu-gitu tuh aku suka banget sama yang kayak gitu Cuman tertarik juga ke broadcast karena aku suka menedit Oh, suka menedit Oke, jadi masih belum menentukan pilihan nih antara 2 itu ya Semoga nanti semester 6 langsung lah ya Mau pilihkan yang kemana dan itu yang terbaik buat akannya Nah, terus kalau untuk tugas sendiri nih biasanya di ilmu komunikasi tuh kayak gimana sih, kak tugasnya ada yang membedakan gak sih sama jarusan-jarusan lain? Tugasnya kalau secara umum paling yang sama tuh kayak kita presentasi, terus penelitian juga Paling bedanya di praktek sih, apalagi kalau zamannya waktu semester 1 dulu ada pengantar ilmu jurnalistik Dan itu tuh kita harus tiap satu minggu sekali tuh turun ke lapangan buat cari tahu berita apa Oh gitu, jadi langsung nemuin arah sumbernya gitu Iya bener, dan beritanya tuh harus yang punya nilai berita gitu Gak bisa cuman sekadar ada event apa kayak gitu Tapi misalkan pembunuhan, kebakaran, harus cari berita yang bisa bermanfaat buat orang lain juga kayak gitu Terus ada lagi bikin seminar, karena kan anak komunikasi juga biasanya berkutat sama event ya Kayak gitu, terus kemarin juga ada lagi kita ngajar, kak Karena bedanya ilmu komunikasi UPI sama ilmu komunikasi lainnya itu kita emang Ada komunikasi pendidikan Oh, ada komunikasi pendidikan Iya, jadi concern kita emang ke pendidikan kayak gitu Kemarin itu tugasnya kita disuruh untuk ngajar ya dibagi per kelompok Ada yang ngajar di SD, SMP, SMA, ada juga yang di tempat les gitu Temanya bebas sih, tapi kemarin aku ngajarin tentang public speaking Tapi tentunya itu terkait materinya terkait komunikasi kan Iya, betul Gitu Oke, kalau misalnya untuk mata kuliah ataupun mungkin dosen karena sekarang udah semester berapa tadi? Empat ya Nah, ada sih yang terpopornya gitu? Ada Ada, oke Apa dan siapa gitu Untuk mata kuliahnya tuh komunikasi lintas budaya Kenapa nih kok suka sama komunikasi lintas budaya? Karena komunikasi lintas budaya tuh membahas tentang hal-hal yang dianggap apa ya, minoritas juga Marjinal gitu kadang Jadi kemarin tuh yang menariknya waktu aku dapet tugas dari dosen favorit aku juga yang ngajar KLB, Pak Tito Pak Tito, halo Oke Jadi aku tuh ngelawancara tentang bagaimana gay itu memanage identitas dia Jadi beneran ketemu sama gaynya ngobrol langsung Kan biasanya kita tuh sebelum, apa ya, pasti kita punya pemikiran kayak gay tuh penyimpang, pendosa dan lain-lainnya Ketika kita ngelawancara dapet tugas itu, oh ternyata dia punya alasan tersendiri loh Dan ternyata beberapa juga ada yang pengen sembuh gitu, pengen kembali lagi Pengen kembali normal seperti sedia kalah gitu ya Iya, itu sih kak menarik Menarik banget Seru nih kayaknya Terus kalau misalnya mungkin sekarang udah semester 4 tuh ada gak sih tantangan terbesar yang gak kakak temuin selama kuliah? Tantangan terbesarnya adalah dari tugas sih Tugas, oke Iya Karena bedanya kan mungkin kalau dari EXAC Biasanya tugasnya tuh udah, apa ya, udah ada agendanya gitu Misalkan setiap minggu tuh ada praktek gitu Sementara kalau misalkan komunikasi tuh sifatnya lebih insidentil gitu ya Jadi kayak hari ini ada tugas, besok kumpulin kayak gitu Oke, jadi harus dituntut untuk kerja cepat gitu ya Iya betul Terus juga kan informasinya yang datang pasti cepat banget kan Kita harus mengolahnya juga cepat gitu Iya berita apalagi selalu ada setiap hari, setiap waktu gitu ya Iya bener Dan kalo dari EXTERNAL sendiri sebenernya Ilmu komunikasi tuh kan luas ya Kak Dan siapa aja tuh Kayaknya bisa masuk situ tanpa harus kuliah di ilmu komunikasi Nah tantangannya mungkin lebih ke gimana caranya kita, anak komunikasi itu Bener-bener bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya gitu Jangan sampai kalah sama orang-orang yang di luar ilmu komunikasi Yang tidak mau pelajarinya juga gitu ya Kadang kan editing bisa kita pelajarin dari YouTube juga kan tapi gimana caranya kita anak komunikasi tuh bisa keep up sama itu ada lebih terdepan gitu ya karena udah paham tentang ilmu itu sendiri nah kalau untuk alumni nih ya itu biasanya kalau udah lulus dari ilmu komunikasi biasanya pada kendinya dimana sih kak? banyak sih kak konsentrasi PR tuh ada yang di kementerian juga kita tuh di kemendikbud ya jadi humas ngurusin majalah-majalah gitu terus ada juga yang di bank ada juga yang di perusahaan juga kalau di broadcastnya tuh ada yang di TransTV kemarin di net juga ada biasalah ya editing gitu juga terus di radio juga ada jadi penia radio ada juga yang jadi dosen ada juga yang jadi dosen ternyata banyak ya peluangnya jadi udah lulus dari ilmu komunikasi udah gak repot gitu ya karena memang tersedia banyak banget gitu ya untuk nanti kerja gitu ya iya nah terus kalau misalnya untuk kakak nih kakak sendiri apa sih harapan dan juga rencana nih setelah nanti kakak lulus? harapannya semoga lulus tepat waktu amin terus apa ya untuk rencana sih banyak ya kakak kalau misalkan udah lulus ada dua sebenarnya plan aku plan pertama tuh pengen ngelanjutin S2 di ilmu komunikasi juga? iya ngambilnya ilmu komunikasi juga tapi pengennya keluar negeri kisi amin tapi kalau misalkan emang tidak memungkinkan aku pengen kerja dulu pengen kerja dulu pengen ngerasain kerja di I.O sih sebenernya iya iya terus mungkin kalau harapan ya buat ilmu komunikasi sendiri pengen punya fakultas pengen punya fakultasnya sendiri gitu ya iya karena mungkin banyak juga gitu ya yang memang dibutuhkan gitu ya betul oke nah terakhir nih kak kalau tadi bicara tentang kakak ini bicara tentang mahasiswa baru yang mungkin juga punya pengen yang sama untuk masuk jurusan yang sama kayak kakak itu ilmu komunikasi apa sih kak tips dan triknya? tipsnya yang pertama tuh harus yakin dulu bahwa ilmu komunikasi tuh emang yang temen-temen mau gitu jangan sampai ketika udah masuk udah belajar ketemu sama tugas-tugasnya ya gak cuma ada di kelas gitu ya tapi harus keluar juga harus berhubungan sama orang lain apalagi kalau pas nyari berita belum tentu cara sumbernya mau gitu ya banyak banget pressure-nya gitu dan temen-temen tuh harus apa ya istilahnya yakin dulu gitu bahwa ilmu komunikasi tuh emang passion aku emang yang mau aku kejar kayak gitu karena kalau enggak pasti ntar di tengah jalan berhenti kak karena banyak banget pengalamannya kayak gitu terus yang kedua jangan pernah menganggap ilmu komunikasi tuh gampang gitu karena kan apa ya aku selama 4 semester ini juga memahami teori komunikasi itu gak cepet gitu gitu sih oke jadi tips dan triknya adalah yang pertama ada passion gitu ya jadi temen-temen juga jangan sampai salah jurusan gitu ya jadi memang harus sesuai dengan passionnya dan juga jangan pernah menganggap mudah gitu ya sesuatu hal termasuk di ilmu komunikasi karena memang ternyata luas gitu ya dan memang penjabarannya cukup dalam oke mungkin itu aja temen-temen untuk pembincangan kita kali ini tentang ilmu komunikasi sampai ketemu lagi di lain kesempatan dadah